Kenapa sih? Bundo bagaimana? Enggak ada bundo, bundo. Saya lagi-lagi. Bundo, bundo. Apa? Saya tidak bundo. Saya lagi-lagi dengan bundo. Eh bundo. Tidak bundo. Bundo, bundo. Tidak bundo. Itu alasannya kenapa saya tidak kenalkan ke bundo. Kenapa? Saya takutnya begitu dikenalin. Naksir sama bapak. Enggak. Gua gak mau. Bunda, bunda maksudnya. Yuk alhamdulillah. Kenapa sih gilang? Ini siapa gilang kenalin dong? Oh kenalin kali. Ini namanya bapak kandung gue nih. Namanya Wendy Yassin. Eh temen Bang Narji. Namanya Wendy. Om. Halo om, apa kabar om? Ya. Emang kalau dirumah sehari-hari dirga itu gitu kelakuannya? Kadang-kadang sih iya. Kadang-kadang iya. Cuman pamitnya kerjanya ya jadi cowok. Jadi cowok? Iya saya bertahap. Cowok pas saya untuk cowok. Masa. Saya juga kaget. Pas kesini kok jadi cewek gitu ya. Tapi malu gak om liat anak om kayak gitu om? Papa. Papa ngomong kayak gitu. Jangan-jangan ini keturunan papa. Eh 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 ah 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 ahma gitu. Parah lo, parah lo. Eh lu bilang jangan keturunan papa. Lu lihat dong papa lu sekarang cara megang mic aja. Ihhh. Ihh. Oh maju, maju, maju. Majuan om. Nah. Gilang maaf. Tadi namanya papa siapa? Wendy. Boong lu. Emang siapa namanya? Kalau diletaritasnya sih kayaknya Ariel nih. Yeay. Coba pak, coba pak. Coba pak bukain kacamata ya pak. Terus nyanyi pak. Coba. Dosa nih ngerjain orang tua nih. Bentar, bentar. Tak pun aku sadari, aku sebodoh ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Tak pun aku mengerti, aku segilah ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Wah, bagus banget suaranya. Jadi bakat nyanyi dari bokap? Bakat nyanyi dari bokap? Bakat nyanyi dari bokap, bakat ngondek dari bokap. Tapi lang, lu kan bisa berbagai macam suara nih, penyanyi-penyanyi. Bokap bisa gak kayak gitu? Kalau bokap gak bisa, tapi dia hobi lagu-lagunya Iwan Fales sama Bruri. Coba dong om. Coba dong om. Iwan Fales pak, Iwan Fales pak. Iwan Fales pak. Om om, lagu bento biar nyanyi bareng-bareng om. Nah, coba lagu bento. Dikit aja, dikit aja. Bisa bareng-bareng. Namaku bento. Bisa. Ayo pak. Kita bantu. Kita bantu. Semuanya bener-bener. Bener-bener. Hey. Wendy Yasin ase, bapak gue. Baik. Bapak gue. Menurut aku bento. Ntuk, rumah-ku resident. Ya orang yang baru banyak harta berlimpah. Orang memanggilku. Asep. Sampai panjang, sampai nyanyi disitu. Wajahku ganteng, banyak simpanan. Sekali lirik, oke sajalah. Orang memanggilku, gagal apa saja. Yang penting aku senang, aku menang. Orang susah karena aku. Yang penting kasih, sekali lagi. ASEK! Ngomong soal moral, ngomong keadilan, sarapan panikku. ASEK tipu-tipu, raminanku berhenti. ASEK! 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 Maling kelas teri, maling kelas joro, itu kantong sampah. ASEK! Terima kasih koko luar biasa. Lumayan, lumayan. Tampok tangan buat ayahnya Gilang dong. Adika, lagi. Ya, ya. Kenapa Gilang? Penghukum umur beliau sudah tidak muda lagi, akan lebih baik apabila beliau berdiri melihat kita dari pintu sana. Eh sebentar, saya mau tanya. Ucapin makasih dulu dong. Makasih, tapi ngomong-ngomong, batunya boleh om. Batunya yang ini om. Aduh, kalau yang namanya, saya kan teman-teman nama Gilang udah lama. Kali kenang-kenang dari bapaknya yang ini aja. Boleh, boleh asal ada maharnya. Hah? Kok gue gak dikasih? Nanti dikasih. Oh, asal ada maharnya boleh. Om di Sumatera selama ini domisili kan? Iya, di Jambi. Sekarang disuruh dateng ke Jakarta ini, apakah ada maksud dan tujuan? Atau cuma pingin nengokin anak? Kalau soalnya kemarin pacar Gilang kan sempet kesini juga om. Udah dikenalin belum om? Iya, ada berapa kali ketemu sih. Udah. Gimana menurut om pilihannya Gilang om? Iya, cakep, cakep. Iya. Ketemunya sih gak apa, gak sering gitu ya. Hanya berapa jam gitu. Dia juga sibuk, saya juga sibuk. Ini pas kebetulan ke Jakarta, pas ada rapat aja. Gak ada di dinas. Sekalian pengen nengokin Gilang. Iya, kangen. Paling sebulan sekali ketemu dia. Masih. Tapi papanya Gilang tipe-tipe saya ya, Pak. Punya malpi, sipit, hidung manjung. Gue gak maaf, panggil lu mama. Gila sosok bokap seperti apa sih? Sosok bokap dimata gue adalah sosok bandutan yang sangat luar biasa. Kalaupun gue disuruh memilih harus misalnya milih ayah-ayah yang lain gue gak mau. Karena this is the best father in the world. Terima kasih, terima kasih. Thank you. Luar biasa. Om. Om, terima kasih banget. Oke. Sudah mau. Selamat ya. Biar DMD terus berjaya. Terus diminati. Bilang. Dan nyanyi dong. Nyanyi dong. Tadi papa udah nyanyi buat lo. Lagu bento. Sekarang gue pengen lo nyanyi buat ayah lo lagu ayah deh. Lagu ayah dong. Mumpung papa disini. Ayo dong lang. Ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Si. Lu masa ngelamar aja mertuanya lo nyanyiin? Bokaku sekarang lo nyanyiin. Silahkan om. Ya duduk. Ayah duduk. Sebagai sosok bandutan sosok yang memberikan contoh buat Gilang. Gilang. Dengan ayah. Aduh. Dimana ayah akan ku cari. Aku menangis seorang iri. Di hatiku selalu ingin bertemu. Untukmu aku bernyanyi. Untuk ayah tercinta. Aku. Di hatiku selalu. Halah. Halah mamy. Ayah tak minum. Oh, 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 oh. Oh Ayah dengarkanlah aku ingin berjumpa Walau hanya dalam mimpi Lihatlah hari berganti Dan selalu kulihat senyummu Papa Ku ingin buatmu terus bahagia untukmu Aku bernyanyi Untuk semua Ayah di dunia ini Oh untuk Ayah tersinta Aku ingin berjumpa Walau air mata ditiriku Oh Ayah dengarkanlah aku ingin berjumpa Walau hanya dalam mimpi Luar biasa Kasih sayang seorang Gilang terhadap ayahnya Ternyata besar sekali Om Gila Dan Ini Apa namanya Apa yang kalian rasakan tuh bener-bener Nyampe ke hatinya kita semua Kita bisa merasakan betapa sayangnya Antara Om dan juga Gilang Begitupun juga sebaliknya Sampai-sampai Tuan Takur tadi juga menetiskan air mata Kenapa Tuan Takur? Iya Saya adalah orang yang ketika berbicara tentang ibu Tentang Ayah Saya adalah orang yang tidak bisa kuat Saya bisa akrab dengan Ayah Saya baru saja Saya akrab dengan Ayah Baru 17 tahun Usia saya yang ke-47 ini Jadi selama 30 tahun Saya berada di luar Saya tidak pernah merasakan kasih sayang Ayah Selama 30 tahun Saya anak yang nakal Saya sangat jauh dari ibu saya Saya sangat jauh dengan Ayah saya Selama 30 tahun Saya tidak pernah tinggal di rumah Saya dekat dengan Ayah dan Ibu saya Baru belakangan ini saja kurang lebih 17 tahun Dari usia saya yang 47 tahun saat ini Jadi ketika ada teman-teman saya disini Sahabat saya berbicara tentang Ibu Tentang Ayah Itu sangat mengeneng dengan saya Saya tidak pernah menyalahkan Ibu dan Ayah saya Saya adalah orang yang selalu menyalahkan diri saya Jadi saya minta kepada sahabat saya Jangan pernah menyakiti hati seorang Ibu dan Ayah Anda bisa merasakan perasaan saya Terima kasih Tuan Takur sudah berbagi Kriwil ya Paknya juga harus sekali Kenapa Kriwil? Enggak saya lagi pilek soalnya ini Kriwil? Enggak ingat almarhum Ayah saya saja Jadi Aku pikir mungkin Karena beliau sudah tidak ada Saya Kangen Kangen banget Ngelihat Gilang masih punya Ayah Ya pengen ketemu aja gitu Sosok seperti apa Ayah? Ayah saya Keras orangnya Selalu pengen diturutin apa yang jadi kemauan dia gitu Tapi Aku sendiri juga Tipe anak yang gak pernah nurut Sama kemauan orang tua Tapi bukan berarti Durhaka Tapi saya punya cita-cita sendiri gitu Yang Sampai Saya gak ada Saya belum sempat menjelaskan Sebenernya profesi saya itu apa Ayah saya gak tahu Seperti itu Itu aja sih Dika Tapi Sebagai anak Biasanya kita secara sadar atau tidak Itu mewarisi sifat-sifat Ayah Iya betul Sifat apa yang Ayah wariskan untuk Kriwil? Eh Tetap kekah Apa akan Apa yang kita cita-citakan Semangat tinggi Dan terus gak kenal menyerah Itu yang saya ambil dari ayah saya Semoga itu selalu membara di antinya Kriwil ya Om Terima kasih Dika Terima kasih Om Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Inspirasi bagi kita Luar biasa ya